Kalau kamu menjadi hubungan dengan orang berdasarkan lari dari kesekianmu, maka setelah mendapatkan pasangan itu, kita perlu menyelidiki diri sendiri. Menyelidiki diri kita sendiri, kita menjadi hubungan dengan orang, kita mencintai orang, itu dasarnya apa sih sebenarnya? Apakah karena kita takut kesepian sehingga kita berusaha untuk mendapatkan pasangan? Apakah karena kita melarikan diri dari rasa sepi di dalam hati kita, maka kita berusaha sekali mendapatkan pasangan? Kalau memang seperti itu dasarnya, maka relasinya akan jendung tidak sehat. Kenapa? Karena akan ada tuntutan dari diri kita untuk pasangan, obisi untuk kamu sebisa mungkin jangan bikin aku kesepian dong. Dan tuntutan-tuntutan ini yang kadang membuat jadi sumpek gitu, relasinya jadi penuh, jadi kayak gak nyaman. Dan seperti kata Mbak Fika tadi, mungkin terus kita jadi too much. Karena yang sering terjadi, ini sebatas orang-orang yang cerita ke saya, cukup banyak loh orang yang sudah menikah dan merasa kesepian. Bahkan barangkali di atas 50% orang yang sudah menikah, itu masih merasa kesepian. Dan barangkali orang-orang yang sudah menikah juga merasakan hal serupa, yaitu merasakan kesepian. Dan itu aja, kenapa? Karena rasa sepinya kan di dalam. Kita berusaha mendatangkan orang, kita berusaha menjalin hukuman orang lain, itu kan sifatnya eksternal. Seramai apapun kondisi luar, kalau sepinya di dalam, ya kita akan sepi, tetap akan sepi. Maka ada satu pernyataan, pernah saya tuliskan ke singkat saya. Kalau kamu menjadi hubungan dengan orang, berdasarkan lari dari kesepianmu, maka setelah mendapatkan pasangan itu, mungkin kesepianmu akan hilang, tapi akan muncul kesepian-kesepian baru. Dan senyesek itu memang hidup ini. Salah satu fakta hidup ini adalah, ya memang hidup ini, hidup ini tersusun atas satu berita yang lalu ke berita yang berikutnya. Fakta hidup ini salah satunya adalah tentang berita itu. Sehingga saya menyarankan, tidak bisa sepenuhnya sih, tapi setidaknya untuk bisa menjalin hubungan yang sehat, tidak toxic relationship, kita perlu berlatih untuk nyaman, dengan rasa kosong dan rasa sepi di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa sedikit banyak berteman dengan rasa kosong dan rasa sepi di dalam diri kita, maka itu akan menjadi bekal untuk meminah hubungan lebih sehat. Ketika seseorang berada di situasi yang abusive, dan dia tidak bisa, tidak mau untuk meninggalkan pasangan dia, itu banyak faktor. Kita tidak bisa mengakini satu faktor. Banyak faktor, banyak penyebab, banyak kondisi yang membuat seseorang tidak bisa keluar dari abusive relationship. Tapi yang saya bicarakan, yang kita bicarakan di sore ini, hanya mungkin sebatas satu sisi, satu faktor, salah satunya ada dia, tentang ketergantungan. Lalu yang kedua adalah mungkin yang saya sebut dengan superhero syndrome. Superhero syndrome adalah merasa bahwa, ya kalau tidak aku yang menyelamatkan dia, terus siapa yang menyelamatkan dia? Gagasan menyelamatkan orang lain, gagasan mengubah orang lain, atau superhero syndrome, itu memang perlu kita urai. Kita, ya kita sebagai manusia perlu membantu orang lain, tapi di satu titik ada batas di mana kita sadar bahwa yang benar-benar bisa mengubah seseorang adalah dia sendiri. Di bidang saya, di tempat saya berkarya, di ranah saya berkarya, juga rentan muncul superhero syndrome. Ketika orang konsultasi sama saya, konseling sama saya, dulunya saya merasa bahwa, akulah satu-satunya yang bisa mengamakan dia, karena dia punya masalah. Tapi itu ternyata, setelah saya pelajari, itu tidak baik dalam ranah konsultasi. Di titik tertentu saya perlu sadar bahwa, ya aku membantu dia, tapi sepenuhnya orang itu berubah, ya tahu jawab dia sendiri. Ketika dulu saya punya superhero syndrome itu, relasinya jadi kenceng malah, jadi kaku sekali, karena saya berusaha untuk menjaga superhero syndrome itu, akulah yang satu-satu orang yang bisa mengamakan dia dan sebagainya, dan itu tidak enak sekali relasinya. Dan malah memunculkan konflik-konflik, ya tidak kita harap. Meskipun kondisi itu nyebelin, gak ngenakin, tapi kita lebih memilih kondisi yang comfort ya, karena sudah berulang, sudah terbiasa, ada ketakutan untuk berpetualang atau melakukan hal yang baru, atau mencoba situasi baru. Nah, mending ini aja lah, meskipun dia, meskipun dia toksik, tapi kan sudah terbiasa, daripada mesti berisiko menjalin hubungan yang baru. Begitu ya. Ya, memang kita manusia, termasuk makhluk yang sangat takut meninggalkan comfort zone. Lebih baik berada di comfort zone yang ngenakin daripada hal baru yang nyenengin, bisa jadi seperti itu. Atau hal baru yang punya potensi, tidak nyebelin, lebih memilih yang sudah terbiasa. Kita perlu sadari dulu bahwa kita manusia memang cenderung begitu. Itu defense mechanism kita, mekanisme pertahanan diri kita, salah satunya adalah memilih jalan yang sudah akrab. Contoh misal dari rumah, dari kontrakan, dari kosmu ke kantor misal. Karena setiap hari terbiasa lewat jalannya itu aja, tentu akan lewat itu aja. Meskipun ada tawaran untuk ada peluang, misal dikasih tau eh, kamu jangan kiri terus, belok kanan aja gitu. Tentu akan lebih memilih tetap kiri daripada mencoba hal baru, karena ada risikonya. Saran saya memang, kita perlu melatih supaya tidak terlalu terpenjara situasi yang nyaman itu, situasi yang aman atau situasi yang terbiasa itu. Latihannya sesimpel, yuk coba. Ini sebenarnya sesi sebelum ini sih, Mas Wadid ya. Mas Wadid ya. Kreativitas adalah mencoba hal baru, menantang diri kita untuk mencoba hal baru. Supaya kita tidak terlalu terjirat tadi, jebakan yang terbiasa monoton. Jebakan rutinitas gitu. Makanya latihannya mungkin, kalau besok, kalau selama ini. Selama ini kamu sisiran pake tangan kanan, coba sisiran pake tangan kiri. Kan gapapa juga. Mengubah kebiasaan yang selama ini terus kamu lakukan, kamu patahin gitu. Kamu mencoba hal baru. Belajar hal baru. Sehingga kamu terbiasa, setidaknya terbiasa untuk, Oh ternyata hal yang baru itu tidak terlalu menakutkan ya.